Puluhan lapo dan kapel liar di pinggir jalan Ahmad Yani, Raumangun, Jakarta Timur, Rabu 18 Januari dibongkar paksa petugas Satpol PP, Jakarta Timur. Operasi ini digelar karena bangunan tersebut berdiri di atas lahan milik petugas pemadam kebakaran seluas 9.820 meter persegi. Sebanyak 660 petugas gabungan yang terdiri dari unsur Satpol PP dibantu personil kepolisian dan TNI diterjunkan untuk mengantisipasi kericuhan pada pembokaran tersebut. Pasalnya beberapa warga yang tinggal di belakang lapo tersebut berniat akan melakukan perlawanan. Perlu untuk dijelaskan secara transparan, kalau memang Pemda merasa bahwa tanah Pemda dirampas oleh warga masyarakat, tolong dilakukan kegiatan di pengadilan, itu yang kita inginkan, yang benarnya harus begitu, bukan diteberakan alat negara dengan masyarakat bawah. Sebelum melakukan pembongkaran, antara kepala seksi operasi Satpol PP Mawardi dan jurubicara ahli waris Andi Baco sempat terjadi adu mulut hingga menyebabkan situasi mencekam. Saat negosiasi, sekelompok pemuda telah siap siaga dengan membawa kayu dan botol. Dengan menggunakan alat berat, akhirnya seluruh bangunan yang ada di depan lahan yang dijadikan kapi remang-remang itu dibongkar petugas tanpa perlawanan. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ipan, Poskota TV melaporkan.